Sekarang tanggal 25 Juni, hari Selasa, jam 10 dan nanti malam gue mesti upload video Harusnya keluar video, sesuai jadwal gue, tapi gue gak ada stock Tadi ya gue udah mau posting di social media gue, kalau hari ini tuh gak ada video baru Dan gue emang lagi istirahat, jadi gak banyak bikin video Tapi gue pikir-pikir daripada nanti malam gak ada video, mendingan gue makan apa aja dah Jadi gue bakal bikin video pagi dan malam langsung upload Kalau gak percaya, nanti kalian cek aja Instagram gue Kalau tadi siang gue bikin video ini Sekarang gue lagi mau ke Gunawarman, jadi gue tuh diundang ke satu acara Berarti itu nanti kelar-kelarnya itu kan jam 1, gue gak tau mau makan apa Pokoknya nyari makannya di sekitar sana Pokoknya makan dah, jadi jam 1 kelar acara, terus kita makan Langsung pulang, ngedit video, tayang jam 7 Bisa ya Tadeh? Bisa Ini Irfan, editor gue Hari ini dia yang ikut videographer gue, satu lagi DBD Udah sembuh ya, lagi istirahat, yang satunya lagi masih balik kampung Jadi hari ini gue ajak Irfan doang Soalnya dia gak tau mau bikin video apa, gak ngapa-ngapain juga Ikut gue aja hari ini Yang bisa ya, jam 7 ya? Bisa, bisa Dijamin di jamin Sekarang gue mau ke tempat acaranya dulu, nanti begitu kelar kita cari rumah makan Men gue baru aja kelar acaranya Dan tadi acaranya di Gunawarma Ini kan di daerah kebayoran baru Gue itu kan tipe orang yang setia sama makanan Jadi kalo misalnya gue udah makan satu makanan itu enak Biasanya kalo gue dateng ke sekitar situ makannya itu-itu doang Ini salah satu rumah makan Namanya rumah makan akun Ini Chinese food Ini halal Tadi gue udah liat juga tadi tulisannya Ini halal Dan ada 2 menu yang selalu gue pesen disini Yaitu mie gorengnya sama ayam goreng mentega Jadi kita liat nih ya Jalan Profesor Joko Sutono SH No.11A Kebayoran Baru Jaksel Kalah Aman Rumah makan akun Ini Chinese food, men Chinese food, Chinese Ini pesanan gue Ini salah satu yang sering gue pesen disini adalah Mie gorengnya Mie gorengnya sih the best banget Lu bisa liat sendiri dari warnanya yang coklat banget Mie gorengnya Chinese food banget Terus dimasak pake api gede gitu kan Wah gila Gue pesen yang spesial Mie goreng spesial Jadi ada kayak basho Ada udang Ada potongan-potongan daging Ini mie goreng spesialnya dia Harganya Rp43.000 Mahal sih Tapi lu liat dong porsinya Gila Mel Mantep banget Gue ambil dulu dah Aduh Gue ambil pinggiran-pinggirannya dulu Lu liat dong Masih banyak Gue udah ngambil banyak Masih banyak Karena porsinya ini Porsi makan rame-rame men Kayaknya lu kalo kesini makannya rame-rame Jadi lu bisa pesen banyak sayur Nah terus salah satu Yang pasti gue pesen juga disini adalah Ayung goreng menteganya Ini seporci Rp53.000 Mantep banget men Warnanya Beberapa orang dikasih jeruk nipis Waduh Wah Ini ngiler Pasti nepes Aduh Gue habis satu Akan cukup satu Dua Akan cukup dua Tiga Waduh Sekarang kita makan lumayan Gue udah lapar banget Mie-nya Makan cuy Mie gorengnya dia tuh emang juara banget Dia gorengnya tuh kan Liat tuh Sampai udah mau kering gitu Hampir mau kering gitu Terus udah itu Rasanya ada manisnya Tapi manisnya tuh gak lebah ya Gak sampai kemanisan banget Manisnya tuh pas dicampur sama kayak Bau-bau smoky gitu Gira kan Aduh Kaget gue Udah gue hampir jatuh Hampir offset Makan cuy Aduh gila men Tempur nasi Cuma di Indonesia nih Mie tempur nasi Karbo 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 Mantus Liat warnanya Mantep banget Nih yang goreng nanti Ganya mantep nih Udah lama banget gue gak makan kesini Karena dulu gue kerja masih deket sini kan Gue tau tempat ini Makan cuy Dia kan masaknya tuh cepet tuh kan Jadi kalo yang di luar tuh jauh lebih rich Kalo yang di dalam tuh Dia jadi udah penuh serat semua kan Serat daging gitu Jadi lapisan luarnya tuh Garing Terus manisnya kan Mentega asem manis kan Eh Ternyata asemnya karena Gue kasih jeruk nikis Mantep men Ini masih nyoba sih Pasennya masih juara Mie sama ayam goreng bertengahnya Udah berapa tahun gue gak datang sini makan Nasi juara Tentep Gue makan lewatin diri Ada Ispan editor gue Ini nela Menajar gue Ini nela Gimana? Nenakan? Mie nya the best Mie nya the best Dan parah Ini Ada Gini Di Ego Nenakan Din? Ayam ini menteganya garing Garing banget ya Tuh mereka pesen lagi Ada kailan Ini kailan Terus sama Basso Ini bener-bener Chinese food nih Kayak gini nih Enaknya Mantepnya Bakunya Lo mesti makan sayur nih Sayur apa sih ini? Kailan ya? Sayur nih Kuahnya kayak kuah-kuah yang dikwete sirem gitu Akhirnya prosesnya Masak dulu Terakhir nanti diserem kuahnya gitu Wah Kalau lo dapet yang ada kulitnya Begilemen tuh Parah banget Enak banget Ini kalau nanti malam Besok gue udah ke Tegal Gue emang lagi israt Nggak bikin banyak video Tapi begitu besok Udah langsung banyak lagi Kota yang gue datengin Besok gue langsung ke Tegal Habis itu ke Singapura dulu Habis itu ke Balistavan dulu Ke Lombok Habis itu Gili Terawangan Jadi itu 5 kota yang bakal gue datengin Dalam waktu deket ini Itu paling sampai pertengahan bulan depan Itu jadwalnya ke situ semua Kota kalian kalau yang gue sebut Dateng siap-siap ya Gue mau makan-makan di sana Kemenmen caw Nungguin bloopernya ya Kagak ada Hari ini kagak ada blooper-blooper Di depannya Di depannya Terima kasih